Tidak, bisa tidak, ya kalau mau benar ya kita harus kembali ke jalan yang benar, kepada sistem yang benar, yang sesuai dengan kondisi sosial-kultural dari bangsa Indonesia. Yang intinya itu kan DNA kita sebagai bangsa itu adalah DNA dari bangsa Panos yang sangat majemuk. Dan itu tidak mungkin bisa disamakan dengan sistem pemerintahan, sistem demokrasi negara-negara yang sistem sosialnya jauh lebih sederhana daripada Indonesia ini. Kita harus kembali ke sana dulu supaya memang sistem pemerintahannya, sistem demokrasinya, sistem ekonominya mampu melaksanakan lima nilai dasar bangsa kita ini yang ada tertulis di dalam nilai-nilai Pancasila. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut Mangayu Bagjo memaknai 72 tahun Universitas Gajah Mada. Saya kira semua orang Indonesia mengenal dan mengerti Universitas yang sangat berpengaruh ini. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Sufyan Effendi. Beliau kuliah di Gajah Mada dan pernah menjadi Rektor UGM. Kemudian berkarir pernah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN. Apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Sampai sekarang masih mengajar di Gajah Mada? Masih di 3-2, Pak Pak Sarjana. Pak Sarjana, ya. Baik, Prof. Universitas Gajah Mada merupakan perguruan tinggi yang mungkin perguruan tinggi negeri tertua yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Mungkin Prof. Sufyan bisa cerita mengenai pengalaman singkat, baik mulai kuliah, berkarir cukup lama di Gajah Mada, pernah menjadi Rektor, dan berkarir selanjutnya di Pemerintahan sampai saat ini. Moga silakan, Prof. Ya, saya mengenal Gajah Mada. Gajah Mada lebih muda daripada UII. UII lebih tua satu tahun dari UGM. Jadi, di Indonesia ini ada dua universitas yang hampir setua Republik Indonesia ini. Pertama UII berdiri setahun lebih duluan. Kemudian setelah itu, pada waktu Pemerintah Indonesia berubah menjadi RIS, dan Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta, dan Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia yang bagian dari RIS itu, Republik Indonesia Serikat. Pemerintah Republik Indonesia ingin memiliki sebuah perguruan tinggi. Dan makanya ini dengan Pak Sultan Hamengkubwono ke-8, ke-9, dengan Pak Sultan Hamengkubwono ke-9, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menggabung perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta yang ada di Klaten, yang ada di Yogyakarta menjadi Universitas Gajah Mada. Nah itulah Gajah Mada, karena Pak Sultan Hamengkubwono pada waktu itu ingin supaya Yogyakarta itu menjadi pusat pendidikan tinggi nasional. Dan waktu pemerintah, waktu ibu kota Republik Indonesia mau pindah ke Jakarta lagi, dan UGM mau diboyong ke Jakarta, Pak Sultan dengan mati-matian mempertahankan Gajah Mada jangan dipindahkan ke Jakarta. Ini Yogyakarta yang akan menjadi pusat pendidikan tinggi Indonesia. Itu pikirannya. Dan beliau berhasil karena UGM betul-betul sebuah perguruan tinggi yang sangat nasional orientasinya. Jadi agak berbeda dengan perguruan-perguruan tinggi di kota-kota provinsi yang lain yang ternyata semangat kedaerahannya sangat kuat kan. Kalau Gajah Mada, makanya Gajah Mada ini ada, kalau kita lihat dari rektor-rektornya, ada rektor yang dari Jawa memang yang pertama, Prof. Sarjito. Tapi setelah itu Pak Yohanes dari NTT, kemudian Pak Yaakob dari Aceh pernah jadi rektor, kemudian pernah juga orang bangka jadi rektor. Saya ini, yang dari bangka. Nah, saya mengenal Gajah Mada karena Gajah Mada inilah dulu melalui Pak Profesor Kusnadi mengadakan program PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa, yaitu memperbantukan mahasiswa-mahasiswa tahun ke-3, tahun ke-4 untuk menjadi guru-guru SMA di daerah-daerah di luar Jawa, termasuklah beberapa orang lulusan UGM tahun ke-3, ke-4 yang diangkat menjadi guru SMA 1, tempat saya belajar waktu itu di Kota Pangkal Pinang di Bangka. Dan para guru, dari para guru-guru saya itulah yang mengenalkan saya nama Gajah Mada. Kamu nanti kalau mau melanjutkan dari SMA, setelah selesai SMA, kamu harus ke Gajah Mada. Waktu itu saya belum kenal, ini ada Gajah Mada dan ada di Yogyakarta. Dan berangkatlah kami 12 orang dari SMA yang sama, SMA 1 Pangkal Pinang itu ke Yogyakarta. Ada 10 yang diterima di UGM dan 2 masuk ke Universitas Wasta, ada yang di UII pada waktu itu. Jadi saya masuk, waktu itu memang kebetulan SMA kami itu termasuk salah satu SMA yang terbaik lah di Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu Bangka masih menjadi bagian dari Sumatera Selatan. Dan nyatanya dari 12 orang, 10 bisa masuk ke UGM. Saya mendaftarkan di 5 fakultas di UGM. Nah, dan Alhamdulillah semuanya diterima. Nah, saya memilih visi pol karena itu yang surat panggilannya paling pertama datangnya. Jadi saya pilihlah masuk ke visi pol jurusan administrasi negara. Dan itu mulainya dan saya sempat kami pada waktu itu kena menghadapi peristiwa G30S tahun 1995. Sempat kuliahnya tertunda 6 bulan ya. Karena ada masalah di dalam pemilihan dekan waktu itu. Jadi harus ganti dekan. Dan saya lulus di dari fakultas. Jurusan administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan politik. Dan ditawari jadi dosen. Setelah lulus dengan nilainya baik. Ditawari oleh dekan visi pol, kamu mau nggak jadi dosen? Nanti kalau jadi dosen kamu bisa berangkat ke Amerika. Melanjutkan pendidikan. Ya, karena mendengar akan dikirim ke Amerika. Saya terima. Dan memang saya menjadi dosen pada tahun 1971. Dan tahun 1973 saya sudah berangkat ke Amerika Serikat. Bersama-sama dengan Pak Ihla Sul Amal. Kemudian Pak Amin Rais. Pak yang dari IKIP. Itu Pak Safi Imari. Pak Malik Fajar, mantan Menteri Digbud. Itu juga. Walaupun dia bekerjanya di Malang. Tapi dia selama di Jogja kita memang bergaul. Karena beliau di UIN kuliahnya. Di IAIN waktu itu. Nah disitulah melalui pergaulan-pergaulan dengan teman-teman sama mahasiswa yang luas. Kita dan melalui... Saya sejak awal tidak pernah tinggal di asrama daerah. Karena saya mau mengenal masyarakat. Dengan kos di rumah-rumah penduduk. Dan saya bisa bergaul. Saya bisa berbahasa Jawa cukup baik. Kawan-kawan yang tinggal di asrama kan dia lancar bahasa daerah dia. Walaupun dia tinggal di Yogyakarta. Tapi kita-kita karena bergaul ikut jaga malam. Istilah di Jogjanya. Istilah congkang. Jaga malam bersama-sama dengan penduduk. Kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Dan bisa kenal dengan masyarakat Jawa lebih baik. Dan itu yang membuat saya tidak canggung. Di dalam kehidupan universitas di UGM. Saya menjadi dosen. Kemudian setelah itu, setelah dua tahun menjadi asisten. Berangkat ke Amerika. Waktu saya menempuh pendidikan di Amerika. Tahun pertama, kedua. Nilai saya cukup baik. Dan bahkan baik menurut pembimbing saya. Profesor Roseman. Dia bilang, mengapa kamu tidak langsung saja ke program doktor? Saya bilang, apakah bisa tanpa menyelesaikan MA? No. You bisa langsung saja. Karena nilaimu sangat baik. Ngapain itu menempuh program MA dulu? Nah, teman-teman yang lain, Pak Amin, Pak Amal. Mereka menempuh program MA dulu. Kemudian ada persyaratan pada waktu itu. Setelah selesai MA, mereka harus pulang. Tidak bisa melanjutkan terus. Saya melanjutkan. Jadi saya lima tahun di Amerika. Langsung pulang ke Amerika. Saya menjadi dokter pertama dari, orang pertama dari dosen visipol yang mendapatkan gelar dokter. Bahkan lebih duluan dari para dosen saya seperti Pak Mul. Dan dosen saya Pak Suroso yang menjadi rektor UGM itu. Saya duluan jadi profesornya. Menjadi doktornya. Jadi itulah pengalaman saya. Mungkin itu keuntungan saya pada waktu itu bisa baik. Karena satu, di SMA saya, SMA 1 pangkal pinang, ada guru bahasa Inggris yang baik. Dan dialah yang mengajar bahasa Inggris dengan baik. Sehingga saya lumayan lebih baik dari rata-rata mahasiswa-mahasiswa seangkatan saya di dalam bahasa Inggris. Jadi itu pada untung yang milik, punya guru baik, bagus di SMA. Kisah Baik, Prof. Belum lama ini Prof. Sufyan di dalam forum Dewan Guru Besar kalau tidak salah Menyatakan agar UGM tetap menjaga jati dirinya sebagai Universitas Pancasila Apa sebenarnya yang ingin Prof. pesankan ini? Ya UGM pada tahun pada Dies Natalisnya yang ke-10 pada tahun 59 ya dihadiri oleh Presiden pertama Republik Indonesia Presiden Soekarno dalam acara itu Presiden UGM Prof. Sarjeto menyatakan Bahwa UGM adalah jati dirinya adalah Universitas Pancasila Universitas Perjuangan dan Universitas Nasional Dan itu janji dari UGM pada tahun ulang tahun yang ke-10 Dan kemudian Presiden Soekarno di dalam pidatonya Nah ini yang selalu saya ulang-ulang di dalam setiap diskusi kita Di tentang Pancasila UGM Yang jati dirinya adalah Pancasila Bung Karno menyampaikan di dalam pidatonya bahwa Kebetulan pada waktu ulang tahun Dias Natalis ke-10 itu Pemerintah menyerahkan gedung yang di belakang Bapak itu Di background Bapak itu Itu menyerahkan gedung yang dibangun oleh pemerintah itu kepada Universitas Kejamada Serah terima Pembangunan gedung Megah yang pertama Gedung yang termegah di Yogyakarta waktu itu Beliau mengatakan pemerintah menyediakan Gedung yang megah ini kepada Universitas Kejamada Dengan harapan Bahwa dari gedung yang megah ini Bukan saja akan dihasilkan Para sarjana, para lulusan Yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Yang saudara pelajari di UGM Tetapi yang penting Yang dihasilkan Adalah lulusan-lulusan Yang sanugarinya Yang ruhnya adalah Pancasila Nah dan itu Dan saya sangat mendukung Kata beliau Keputusan dari rekomendasi Dari Presiden Universitas Yang menetapkan bahwa UGM adalah Universitas yang Bersemangat dan berjiwa Pancasila Itu itu anunya Nah dari itulah selanjutnya Ini adalah janji Kita kepada Pemerintah Indonesia Yang memberikan gedung ini Bahwa kita Akan bukan saja Menghasilkan Pelulusan-pelulusan Yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Tetapi Yang paling terdepan Di dalam Mempelajari Menguasai Dan melaksanakan Nilai-nilai Pancasila Nah menjawab Pertanyaan kedua tadi Bagaimana Waktu Saya Di dalam Webinar tanggal 16 Yang lalu Seminggu yang lalu Saya ingatkan lagi Seberapa Banyak Menurut saya Setelah saya baca Pidato Bung Karno Saya baca Statuta Universitas Gajah Mada Yang menetapkan bahwa Universitas Gajah Mada itu Adalah Jati dirinya Adalah Pancasila Itu ada Tiga Pendapat Yang saya sitir Satu Bung Karno Kedua Adalah Bung Hatta Yang mengatakan bahwa Inti dari Itu adalah Mempunyai Karakter yang berjiwa Pancasila Mempunyai keberanian Untuk mengatakan Mana yang salah Mana yang benar Dan Ki Hajar Dewan Toro Juga Mengatakan Salah seorang pendiri Dari Universitas Gajah Mada Yang mengatakan bahwa Inti dari pendidikan Itu adalah Menghasilkan Lulusan-lulusan Yang Mempunyai Jiwa dan semangat Ruh Kebudayaan Bangsa Dan Kebudayaan-kebudayaan Yang Sesuai dengan Perkembangan zaman Nah itu Intinya itu Dan Berapa jauh Jadi artinya Kalau kita simpulkan Apa tugas Kejah Mada Tentang Pancasila Satu Itu adalah Harus Melakukan pendidikan Menghasilkan Lulusan-lulusan Yang berkarakter Nilai-nilai Pancasila Ketuhanan yang Mahasal Persatuan Indonesia Apa ya Itu Kerakyatannya dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Pengusahaan Dan Keatilan sosial Bagi seluruh bangsa Dan itu Dan kemanusiaan Yang kedua tadi Apakah kita sudah Ada dua Tiga tugasnya kita Satu Menghasilkan Lulusan-lulusan Yang berkarakter Seperti yang Tergambarkan Di dalam Nilai-nilai Pancasila Sila-sila Pancasila Kemudian yang Kedua Adalah Kejah Mada Berhasil Seperti yang Diharapkan oleh Bung Karno Men Apa Merumus Menyusun Menyusun Atau Menghasilkan Suatu Filsafat Keilmuan Pancasila Jadi supaya Pancasila itu Menjadi paradigm Ini kan Di belakang Saya tadi Itu adalah Fikiran Bulat sumur Memang pada Waktu Saya Baru Lulus UGM Lulus Doktor Di Amerika Pada tahun 787 Kami Doktor-doktor Muda itu Sering berkumpul Dan Mencita-citakan Lahirnya Mashab Bulat sumur Yaitu Bulat sumur School of Thought Itu Anunya Bahasa Inggrisnya Mashab Pemikiran Bulat sumur Nah sekarang Saya sangat bersyukur Karena DGB sekarang Sudah Mencanangkan Kita Itu harus Berhasil Merumuskan Yang namanya Fikiran Bulat sumur Saya bilang suatu waktu Nanti menjadi Mazhab Bulat sumur School of Thought Yang mewarnai Semua ilmu-ilmu Yang dididik Di Universitas Kejamada itu Nah untuk itu Yang pertama-tama Yang harus kita lakukan Adalah Melakukan Kajian Apa Kajian Filsafat Tentang Pancasila Jadi Menjadikan Pancasila itu Filsafat Keimuan Dan kita mulailah Dari ilmu Ilmu sosial Jadi dengan demikian Kita Selain Mengajarkan Ilmu-ilmu Politik Barat Kita harus Mengajarkan Ilmu Politik Yang menurut Pemikiran Merumus School of Thought Bulat sumur Tadi Yaitu Sistem Politik Atau Teori Politik Yang berbasiskan Paradigma Pancasila Demikian juga Kalau kita Mengajarkan Ekonomi Jangan kita Larut Nanti Mengajarkan Ekonomi Yang Liberal Ekonomi Pasar Yang Dikenal Dengan Ilmu Ekonomi Barat Itu Kita harus Mengenal Memperkenalkan Ekonomi Teori Ekonomi Indonesia Atau teori Yang dulu oleh Pak Mubi Dinamakan Ilmu Ekonomi Buat Pancasila Tapi Setelah Itu Kan Agak Mandat Pengembangan Teori Yang berbasis Paradigma Pancasila Paradigma Itu Filsafat Keilmuan Pancasila Yang Mempunyai Warnanya Sendiri Yang Memang Setiap Bidang Keilmuan Memang Berbeda-beda Tingkat Penerapannya Kalau Dalam Ilmu Ilmu Sosial Bisa Mungkin Kita Langsung Kepada Merumuskan Paradigma Keilmuan Pancasilanya Ilmu Politik Pancasila Ilmu Administrasi Pancasila Ilmu Ekonomi Pancasila Ilmu Hukum Pancasila Dengan Intinya Semangatnya Persatuan Indonesia Keadilan Dan Semangat Ketuhanannya Menjadi Yang utama Yang paling Menonjol Nah ini Cita Itu yang kedua Jadi satu Tadi Adalah Karakter Urusan UGM Harus berkarakter Pancasila Yang kedua Harus Mempunyai Menguasai Teori-teori Yang paradigma Pancasila Dan yang ketiga Juga Menghasilkan Apa Kebijakan-kebijakan Kalau kita menjadi Pejabat Atau bahkan Sebagai akademisi Kita Mengusulkan Kepada Pemerintah Yang mengumuskan Kebijakan Kebijakan-kebijakan Publik Kebijakan Kebangunan Kebijakan-kebijakan Ekonomi Yang Bersaamangat Pancasila Yaitu Memperkuat Persatuan Indonesia Itu hanya Bisa tercapai Kalau terjadi Keadilan Tidak ada Kesenjangan Di Indonesia Bahwa Karena Indonesia Ini terdiri Dari Suku-suku Bangsa Yang Sangat banyak Yang tinggal Di tempat-tempat Yang terpisah Jadi Kemungkinan Untuk Break out Menjadi Pecah Itu Sangat besar Karena itu Hanya bisa Diatasi Dengan Keadilan Sosial Yang Tinggi Tidak boleh Ada kesenjangan Antara Suku-suku Bangsa Yang tinggal Di berbagai-bagai Tempat Kemudian Tidak boleh Ada kesenjangan Antara si kaya Dan si miskin Itu anunya Tidak berarti Bahwa di Jawa Tidak ada Kemiskinan Tapi Di dalam benak Orang-orang daerah Jawa lebih Makmur dari kami Dengan anunya Dan ini Sangat memperlemah Anu Kesenjangan Nah itulah Kalau kita Bicara Apa Kewajiban UGM Apa Hutang UGM Kalau menamakan Dirinya Apa yang Dilakukan Oleh UGM Menamakan Jati dirinya Adalah Pancasila Dia Melaksanakan Nilai-nilai Pancasila Itu di dalam Pemikirannya Di dalam Teori yang Dirumuskannya Di dalam Kebijakan-kebijakan Yang Disarankannya Ibu Pertiwi Di dalam Persatuanmu Jawa seluruh Bangsaku Ku Junjung Kebudayaan Baik bro Tadi luar biasa Jadi UGM Harus mengembangkan Pemikiran Karakter Teori-teori Yang berbasis Pada Pancasila Sekarang Persoalannya Bagaimana Mentransfer Itu Kepada Masyarakat Terutama Kepada Pemerintah Kepada Pelaku-pelaku Termasuk Pelaku Ekonomi Tadi Supaya Benar-benar Juga Berbasis Pada Pancasila Nah Ini Ada Masalah Karena Semuanya Tergantung Apa yang terjadi Dari masyarakat Sebenarnya Berasal Dari Apa Dari Bagaimana Seberapa Apa Seberapa Serius Kita Di dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Di dalam Praktek Di masyarakat Dan Kemudian Bagaimana Kita Menerjemahkan Nilai-nilai Pancasila Yang terdapat Di dalam Alinia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Itu Kedalam Undang-Undang Dasar Yang telah Didedel-duelkan Sebanyak Empat Kali Antara Tahun 1999 Dengan 2002 Jadi Ada Penelitian Dari Kawan Saya Ini Yang Dari Fakultas Pasar Sarjana Pak Profesor Kailan Yang Melakukan Penelitian Bertahun-tahun Terhadap Notulen-notulen Rapat Di dalam Pasatu Dan BPMPR Pada Pada Waktu Mereka Mengamandemen Undang-Undang Dasar Itu Nah Berdasarkan Bukti-bukti Empiris Yang Dikumpulkan Oleh Profesor Kailan Beliau Menyimpulkan Bahwa Undang-Undang Dasar Pada Hasil Amandemen Itu Tidak Bisa Lagi Dinamakan Sebagai Undang-Undang NRI 1945 Itu Sudah Merupakan Undang-Undang Yang Baru Sama Sekali Karena 95% Lebih Ketetapan Ketetapan Konstitusionalnya Sudah Berbeda Sama Sekali Dengan Yang Aslinya Itu Bahkan Pasalnya Sudah 100% Lebih Lebih Banyak Dari Yang Aslinya Nah Jadi Tidak Benar Bahwa Itu Amandemen Itu Sebenarnya Penggantian Undang-Undang Dasar Sebenarnya Itu Bukan Lagi Amandemen Dikatakan Seolah-olah Ini adalah Undang-Undang Hasil Amandemen Padahal Dalam Berdasarkan Prakteknya Yang Prosesnya Itu Bukan Amandemen Itu Penggantian Undang-Undang Dasar Nah Di dalam Undang-Undang Dasar Itu Nah Kita Sangat Beruntung Masih Beruntung Sebagai Bangsa Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Tidak Diganti Tidak Dirubah Jadi Masih ada Naskah Akademik Yang Kita Pakai Sebagai Ukuran Apakah Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen Itu Masih Betul-betul Undang-Undang Dasar Yang Sesuai Dengan Perintah Yang Di Pokok-pokok Pikiran Atau Atau Ide Atau Istilah Teoritisnya Kalau Nau Yasky Itu Stat Fundamental Normnya Kaedah Dasar Negara Ya Merupakan Norma-norma Pokok Yang mengatur Bagaimana Negara Yang akan Didirikan Oleh Bangsa Ini Itu Itulah Yang Yang ada Di dalam Pokok-pokok Pikirannya Itu Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Disitulah Linia Keempatnya Itu Ada Pancasila Kemudian Ada Mengenai Kedaulatan Rakyat Kemudian Ada Pokok-pokok Pikiran Tentang Apa Yang harus Diatur Di dalam Undang-Undang Dasar Nah Sekarang Itu Sudah Terputus Kan Undang-Undang Dasar Ini Sudah Jauh Sekali Melencengnya Dari Ini Jadi Secara legal Padahal Ini Di dalam Bukunya Profesor Notonagoro Ini Ini Mahaguru Kita Di dalam Teori Pancasila Itu Itu Beliau Mengatakan Di dalam Pembukaan Anggaran Dasar Itu Tergantung Yang Terkandung Apa Yang dinamakan Sosial Kontrak Antara Rakyat Dengan Negara Itu Di dalam Di dalam Sosial Kontrak Itulah Ditetapkan Mengenai Apa Bagaimana Bentuk Negara Kemudian Apa Landasan Filosofis Negara Dan Bagaimana Itu Yang kita Di Dalam Alinia 4 Tetapi Di dalam Alinia 1 2 3 Itulah Yang Terdapat Apa Yang namanya Norma Norma Dasar Yang Mengatur Mengenai Pembentukan Negara Yang Akan Kita Dirikan Yang Akan Diatur Di dalam Undang Dasar Nah Disitu Artinya Sudah Dan Ini Karena Itu Kontrak Rakyat Itu Hanya Satu Kali Untuk Membentukkan Negara Republik Indonesia Yang Diproklamasikan Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Satu Yang Kedua Adalah Yang Stard Fundamental Normnya Adalah Terkandung Di dalam Alinia 4 Undang Undang Dasar Nah Karena Ini Sudah Menyimpang Di dalam Amendement Itu Sebenarnya Secara Dan Beliau Mengatakan Ini Tidak Bisa Dirubah Sosial Kontrak Ini Antara Negara Dan Rakyat Itu Dengan Perbuatan Perbuatan Hukum Nah Amendement Itu adalah Perbuatan Hukum Dan Amendement Tidak Bisa Merubah Pembukaan Undang Undang Dasar Itu Karena Begitu Dirubah Kita Sudah Berarti Artinya Kalau Dirubah Undang Undang Dasar Itu Yang Kita Jalani Sekarang Ini Bukanlah Negara Republik Indonesia Yang Didirikan Oleh Para Funding Padas Pada 17 Agustus 145 Jalan Kejayaan Nusantara Ya Pro Nah Kalau Pemikiran Pemikiran Dari Gajah Mada Konsep Kocep Dan Sebagainya Ternyata Dalam Praktek Ada Ketidak Sinkronan Seperti Dalam Amandemen Dan Sebagainya UGM Mempunyai Duta Duta Alumni 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 Berhadap Di Pemerintahan Maupun Di Lembaga Legislatif Lengkap Bahkan Presidennya Sekarang Adalah Alumni Gajah Mata Apa Tidak Mungkin Alumni Alumni Dipanggil Kemudian Diingatkan Kembali Komitmen Terhadap Ini Jati Diri Meluruskan Meluruskan Maksud saya Itu Bisa Enggak Nah Ini Kami Setelah Apa Setelah Mengadakan Webinar Tanggal 16 Dan Ini Kita Sebarkan Lewat Media Lewat Medsos Itu Sambutannya Luar Biasa Sambutannya Luar Biasa Dan Baru Sekarang Ini Para Warga Negara Ini Para Warga Bangsa Ini Termasuk Juga Para Profesor Di UGM Menyadari Bahwa Enggak Separah Ini Perubahan Yang Dilakukan Oleh Amandemen Itu Jadi Baru Sadar Mereka Dan Mudah-mudahan Pada Waktu Saya Pribadi Pertama Kali Mulai Gerakan Kaji Ulang Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen Tahun 2003 Pada Waktu Saya Jadi Rektor Kami Yang Bergabung Di Dalam Forum Rektor Indonesia Kebetulan Pada Waktu Itu Saya Ketuanya Mengadakan Pertemuan Di Kampus UGM Di Konvensi Kampus Tahun 2003 Sudah Menyepakati Pada Waktu Itu Bahwa Ini Kita Amandemen Undang-Undang Ini Sudah Menyimpang Terlalu Jauh Maka Kita Terbitkan Hasil Dari Konvensi Kampus Tahun 2003 Itu Kedalam Satu Rekomendasi Untuk Calon Presiden Karena Itu Diadakan Tahun 2003 Tahun 2004 Kita Akan Melakukan Pemilihan Presiden Pertama Kali Dan Kami Serahkan Itu Hasil Rekomendasi Itu Kepada Bu Mega Dan Kepada SBY Dua Itu Nah Setelah Kita Menyampaikan Itu Presiden SBY Terpilih Kita Menghadap SBY Dan Menyampaikan Ini Mengingatkan Kembali Mengenai Itu Kaji Ulang Itu Beliau Mengatakan Ya Memang Setelah Saya Memimpin Negara Ini Tahun Pertama Dia Jadi Presiden Memang Rasa-rasanya Pemerintahan Saya Ini Tidak Stabil Bagaimana Ya Kita Bisa Menstabilkan Pemerintahan Supaya Bisa Konsentrasi Supaya Membangun Lebih Cepat Terus Kita Jawab Saya Sebagai Ketua Yang Menjawab Pak Ini Memang Ya Sistem Pemerintahan Sekarang Ini Bukanlah Sistem Pemerintahan Yang Menurut Yang Berdasarkan Kisi-kisi Yang Ditetapkan Oleh Para Pendiri Republik Indonesia Ini Kita Sudah Menggunakan Sistem Bangsa Lain Sekarang Ini Sistem Presiden Dari Sistem Pemerintahan Semi Presidensil Sistem Pemerintahan Sendiri Dirubah Menjadi Sistem Presidensil Alah Amerika Itu Sudah Gak Cocok Untuk Negara Yang Menjebuk Seperti Indonesia Ini Menggunakan Sistem Itu Sistem Apa Nama Memunjukkan Sistem Bikamral Negara Kita Ini Adalah Negara Yang Sangat Menjebuk Ada 600 Suku Bangsa Dan Ya Sebagian Yang Kecil Kecil Ada Yang Besar Kalau Kita Menggunakan Sistem Bikamral Yang Ada DPR Dan DPD Itu Akan Banyak Kelompok Kelompok Masyarakat Atau Suku-suku Yang Tidak Terrepresentasi Di Dalam Majelis Permusawatan Rakyat Itu Karena Itu Ya Kalau Terasa Pemerintahan Sekarang Tidak Stabil Karena Akibat Dari Sistem Pemerintah Itu Menggunakan Sistem Sistem Yang Bikamral Sedangkan Sistem Kita Yang Lama NPR Terdiri DPR Yang Anggota Anggutanya Dipilih Kemudian Utusan Golongan Dan Wakil Daerah Jadi Itu Ada Perwakilan Politik Perwakilan Teritorial Wakil Daerah Dan Ada Perwakilan Sosial Utusan Utusan Golongan Itu Lain Anunya Itulah Bentuk Perwakilan Untuk Masyarakat Majemuk Itu Anunya Jadi Disitu Dan Itu Diberikan Majelis Perwakilan Rakyat Itu Ditetapkan Oleh Konstitusi Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Karena Semua Rakyat Merasa Mereka Yang Memilih Kedaulatan Mereka Yang Terakhir Apa Saran Prof. Sufian Menghadap Situasi Seperti Ini Baik Kepada Apa Internal UGM Maupun Kepada Yang Lebih Besar Kepada Masyarakat Kepada Pemerintah Kepada Lembaga Negara Mungkin Ada yang Disampaikan Ya Memang Kalau Kita Mau Mempunyai Pemerintahan Yang Benar Dalam Arti Yang Bisa Melaksanakan Tugasnya Seperti Apa Itu Seperti Cita-cita Para founding fathers Dan Yang Sudah Mereka Fikirkan Dengan Penderitaan Dengan Apa Pengorbanan Yang Luar Biasa Itu Dan Paling Sering Mereka Belia-belia Itu Dikerangkeng Oleh Belanda Sampai Puluhan Tahun Dan Punya Banyak Waktu Untuk Merenung Bagaimana Sistem Yang Terbaik Nah Tidak Bisa Tidak Ya Kalau Mau Benar Ya Kita Harus Kembali Ke jalan Yang Benar Kepada Sistem Yang Benar Yang Sesuai Dengan Kondisi Sosial Kultural Dari Bangsa Indonesia Yang Intinya Itu DNA Kita Sebagai Bangsa Itu Adalah DNA Dari Bangsa Panos Yang Sangat Majemuk Yang Dan Itu Tidak Mungkin Bisa Disamakan Dengan Sistem Pemerintahan Sistem Demokrasi Negara-negara Yang Sistem Sosialnya Jauh Lebih Sederhana Daripada Indonesia Ini Kita Harus Kembali Kesana Dulu Supaya Memang Sistem Pemerintahannya Sistem Demokrasinya Sistem Ekonominya Mampu Melaksanakan Lima Nilai Dasar Bangsa Kita Ini Yang Ada Tertulis Di Dalam Nilai-nilai Panca Silah-silah Pancasila Jadi Mengembalikan Itu Mengembalikan Keadilan Sosial Mengembalikan Intinya Merevisi Kembali Udah-udah Dasar Iya Mengoreksi Mengoreksi Undang-Undang Dasar Itu Sesuai Dengan Pemukiran Yang Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Baik Baik Terima kasih Sekali Prof. Sufyan Effendi Saya Kira Jelas Sekali Pesannya Jadi Mengoreksi Kembali Undang-Undang Dasar Sesuai Dengan Pembukaan Sesuai Dengan Nilai Pancasila Terima kasih Terima kasih Sekali Prof Mudah-mudahan Banyak Manfaatnya Untuk Kita Semua Untuk Bangsa Indonesia Matulun Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh